Memang lebih mudah untuk mengatakan dunia inilah sempurna apa adanya. Walaupun mereka tahu bahwa dunia ini masih kacau dan jauh dari kata sempurna. Karena mereka hanya mempentingkan dirinya sendiri dan tidak memudulikan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Aku tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan pernah ada yang sempurna. Tapi, bukankah kita bisa membuat keadaan yang lebih baik? Karena masih ada banyak orang yang menganggap dirinya berbeda. Masih ada orang yang keberadaan dirinya tidak pernah dianggap. Terima kasih telah menonton! Masih ada orang yang menganggap dirinya tidak berguna. Kamu sedih karena kamu melihat keadaan dunia ini sekarang. Dan kamu kecewa karena banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jawaban yang saya dapat memberikan untuk tidak mengembangkan. Coba menggap dirinya sendiri. Jadilah terang. Kamu tidak bisa menggapai. Jadilah terang. Kalau dunia sudah baik dan awalnya memang berubah dulu. Sudah ya. Saya pamit dulu mas. Oke? Kalau dunia tercipta sempurna, tidak akan ada namanya perkembangan dari aspek apapun dan mungkin semangatlah kita rasakan sekarang tidak akan pernah terjadi. Dan kalau semua orang terlahir sama, dunia akan menjadi tempat yang sangat membosankan. Tak akan pernah ada orang yang tahu bagaimana rasanya bahagia kalau mereka belum pernah merasakan sedih atau dalam kata lain tidak ada kehidupan. Sepertinya benar ya kata Pak Asep, aku harus memulainya dari diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih.